Romantika Sebilah Pedang Jelit 6. Bab 11. 1 tambah 1 adalah 2. Bau panggangan ikan yang harum semerbak telah menyelimuti seluruh ruangan. Tiga ekor ikan bakar sudah berpindah ke dalam perut Chong Hoa, tapi sepasang matanya masih mengawasi terus ikan yang sedang dibakar lokesian. Saat ini lokesian sudah kembali ke dalam kamarnya yang sempit, kecil lagi pengap, sudah memulihkan kembali jabatannya sebagai kepala sipir penjara. Kenapa ikan hasil bakaranmu selalu berbeda dengan hasil bakaran orang lain? Tanya Chong Hoa, dengan ikan yang sama, resep yang sama, care membakar yang sama, tapi hasil akhir yang diperoleh selalu berbeda. Perhatian khusus, sahut lokesian dengan wajah serius, jika segala persoalan dikerjakan dengan perhatian khusus, hasil yang diperoleh pasti akan beda. Perhatian khusus dalam membakar benar, tampaknya saja gampang, padahal berapa banyak orang yang benar-benar bisa melaksanakannya kau? Jawab lokesian, ketika menikmati ikan bakar, tampaknya kau pun menaruh perhatian khusus, ketika aku ingin membuatmu jengkel, aku pun menaruh perhatian yang khusus, sambung Chong Hoa sambil tersenyum. Tapi hasilnya kenapa tidak selalu sukses ini dikarenakan aku pun menaruh perhatian khusus, sama sekali tidak ambil perhuli denganmu, lokesian tertawa tergelak. Jadi menurutmu, aku belum cukup perhatian dalam menangani kasus itu oh 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 kalau tidak mengapa Chong Hoa niat bisa mati, setelah mati kenapa jenazahnya pun tidak kutemukan. Secara keseluruhan persoalan ini nampaknya tidak ada ancaman bahaya apapun, namun aku selalu merasa adanya ancaman bahaya maut yang datang dari empat penjuru, seakan di semua tempat telah dipenuhi oleh perangkap dan jebakan, jadi kau menganggap persoalan ini sangat rumit Chong Hoa mengangguk. Kau merasa seolah seluruh tubuhnya diliputi kabut tebal, bukan saja tidak dapat melihat jalanan, sekeliling tempatmu pun tidak bisa kau rabah dengan jelas benar Chong Hoa menghela napas panjang. Lokesian segera meletakkan garpu ikan ke meja, mengawasi gadis itu lekat-lekat, sampai lama kemudian dia baru berkata, kau kelewat cerdas apa maksud perkataanmu oleh karena kau kelewat pintar, kelewat pandai berpikir maka kau jadi kebingungan setengah mati, ucap lokesian, seandainya kau sedikit lebih bodoh, tidak berpikir yang aneh-aneh, mungkin persoalan ini tidak akan kelewat sulit untuk dipecahkan, aneh, kenapa kau semakin berbicara, kepalaku terasa semakin membesar coba jawab satu tambah satu jadi berapa tiba-tiba lokesian bertanya, 5 tambah 3 kurangi 7 tambah 1 jadi berapa kelihatannya kau seperti lagi menguji ilmu berhitungku seru Chong Hoa, tentu saja jawabannya 2 nah itulah dia, kembali lokesian mulai sibuk membakar ikan, sama-sama jawabannya adalah 2, hanya care berhitungnya saja yang beda, maksudmu caraku menyelesaikan persoalan ini yang keliru. Aku telah menggunakan care rumit yang gampang membuatku kebingungan sendiri tanya Chong Hoa dengan Matthew berkilat. Benar satu persoalan yang sama, bila diselesaikan oleh orang yang berbeda maka hasil yang diperoleh pun pasti beda. Seperti juga sebuah hutang, setiap orang mempunyai care yang berbeda untuk menghitung, care menghitung setiap orang tidak ada yang sama. Bagi orang persilatan, hutang biasanya hanya bisa diselesaikan dengan satu macam care. Care yang mana? Seharusnya sudah tahu care apakah itu. Ada hutang yang cuma bisa dilunasi dengan darah, tanpa darah mustahil hutang itu bisa dibayar lunas. Malah terkadang darah yang kelewat sedikit tidak bisa menyelesaikan persoalan, dibutuhkan darah dalam jumlah yang banyak. Jika darah seorang belum cukup, dibutuhkan darah dari orang yang lebih banyak lagi. Lalu hutang dari Chong Poan Long harus dibayar dengan berapa banyak darah agar bisa lunas. Jika dibutuhkan darah dari 20 orang untuk membayar lunas, lalu bagaimana dengan Chong Huyniak? Dendam lama ditambah permusuhan baru, dibutuhkan berapa banyak darah lagi untuk bisa dianggap impas. Terlepas itu dendam lama atau permusuhan baru, persoalan itu merupakan masalah keluarga Chong, dengan Chong Hoa sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Dia tidak lebih hanya seorang manusia yang gemar mencampuri urusan orang lain. Bila manusia gemar mencampuri urusan orang lain yang harus membuat pertimbangan, tentu saja dia tidak akan mempertimbangkan penggunaan darah untuk menyelesaikan persoalan ini. Benarkah sama sekali tidak perlu memakai darah? Rencanamu akan pergi kemana? Dengan wajah tercengang lokesian bertanya. Ketika selesai menghabiskan ikan bakar ke-6 yang disiapkan lokesian, Chong Hoa membesut mulutnya, bertepuk tangan sambil bangkit berdiri kemudian beranjak dari tempat itu. Di sini sudah tidak tersedia ikan bakar lagi, padahal perutku masih sangat lapar, kata Chong Hoa. Kalau tidak pergi mencari sasaran lain, memangnya aku bisa mengatasi perutku yang kosong. Tampaknya kau memang pandai menerima kenyataan, tapi siapa yang akan kau cari sambil memandang gunung di kejauhan sana? Sahut Chong Hoa, tiba-tiba saja aku jadi kangen dengan tubuh Heng, khususnya arak kegirangannya, mendadak lokesian menuang dua cawan dihadapannya dengan arak, satu diserahkan ke tangan Chong Hoa, satu lagi untuk diri sendiri. Biar aku bersulang untukmu katanya. Tindak tanduk lokesian yang sangat aneh ini segera membuat Chong Hoa kebingungan sendiri. Apa-apaan kau ini aku hanya berharap kau bersedia menghabiskan secawan arak itu, sebab setibanya di alam bakar, kau akan bertemu dengan banyak sahabat lama, kau mendoakan aku agar cepat mampus tidak. Kau sendiri yang bilang begitu, aku hanya berkata akan pergi menjumpai tubuh Heng, nah itulah dia seru lokesian sambil menatapnya tajam, bila kau ingin menemukan tubuh Heng, maka satu-satunya tempat yang bisa kau tuju hanyalah neraka, maksudmu dia, benar, dia sudah mati sejak dua hari yang lalu mati Chong Hoa terkesiap, kenapa tidak ada kabar berita tentang kematiannya? Kenapa dia bisa mati? Aku sendiri pun tidak tahu sebab berita ini disampaikan Tai Suya, Chong Hoa termenung berapa saat. Kemudian dia baru bertanya, tubuh Heng dikubur di mana? Aku tidak tahu, tidak tahu Chong Hoa makin terkesiap, Tai Tiahong telah menyampaikan berita kematiannya, masa dia sendiri pun turut lenyap tak berbekas rasanya nasib Tai Suya tidak sedrastis itu, lantas kenapa kau bilang tidak tahu, tidak tahu maksudnya aku tidak tahu tubuh Heng sudah dikubur di mana? Sudah dikubur atau belum? Aku sama sekali tak tahu. Lalu siapa yang tahu Hang Cho An Sin? Hang Cho An Sin? Pemilik pesanggerahan pengobatan Cho An Sin Iehek benar, kenapa kau hubungkan tubuh Heng dengan dirinya? Karena hanya dia yang bisa menyelidiki sebab-musabab kematian tubuh Heng, Chong Hoa kembali termenung, tapi kali ini dengan cepat ia berseru lagi, bagaimana dengan Un Hui E Sian Seng? Apakah dia tidak jawab lo ke Sian singkat? Chong Hoa segera menghembuskan napas lega, belum lagi sempat bicara, lo ke Sian sudah berkata lagi, maksudku dia tidak berhasil melarikan diri, dia sama seperti rekannya, sudah mati kau, Chong Hoa membelalakan matanya lebar-lebar. Ada apa? Bukankah kau bertanya apakah dia? Maka kau jawab tidak aku bertanya kepadamu, apakah dia sudah mati? Oh oh oh, Kukira kau bertanya apakah dia berhasil kabur dari musibah ini, jika sorot metu bisa digunakan untuk membunuh orang, sekarang paling tidak lo ke Sian sudah mati enam ratus kali, mati di bantai Chong Hoa. Setelah berhari-hari salju turun dengan derasnya, hari ini udara sangat cerah bahkan matahari mulai memancarkan sinarnya menerangi seluruh bumi. Biasanya cuaca seperti ini sangat digemari orang banyak, tidak heran kalau di jalan raya banyak manusia berlalu lalang, malah ada yang memindahkan kursinya duduk di tepi jalan sambil menikmati hangatnya sinar seng surya. Banyak orang bersuka ria dalam cuaca secerah ini, bahkan anjing dan kucing pun saling bergumulan di tepi jalan. Semua orang bergembira ria, hanya satu orang terkecuali. Mimik muka Chong Hoa saat ini seperti dinamit yang sudah disulut sumbunya, asal ada yang berani mendekat, dijamin tubuhnya segera akan diledakan hingga hancur berkeping. Berapa orang yang di hari biasa punya hubungan cukup akrab dengan Chong Hoa, sebenarnya sudah mengangkat tangannya hendak menyapa, tapi begitu melihat mimik mukanya yang masam, mereka segera menarik kembali tangannya yang sudah diangkat lalu pura-pura garuk kepalanya yang tidak gatal, setelah itu secara diam-diam ngeloyor pergi. Chong Hoa dalam keadaan gembira saja sudah bikin orang pusing kepala, apalagi dalam kondisi marah-marah. Tidak heran kalau ada berapa orang yang secara diam-diam mulai pergi menjauhi jalanan itu. Dalam suasana seperti inilah tiba-tiba dari ujung jalan meluncur datang sebuah kereta kuda yang dilarikan kencang. Kuda jempolan, kereta mentereng lagi mewah, ruang kereta yang masih baru berkilat bagai sebuah cermin, seng kusir dengan sebuah cambuk panjang berwarna hitam diayunkan berulang kali ke tengah udara. Chong Hoa seolah tidak melihat, seakan sama sekali tidak mendengar. Siapa tahu kereta kuda itu ternyata berhenti persis di sampingnya, enam orang lelaki kekar segera berlompatan keluar dari dalam kereta dan mengepung gadis itu. Seorang lelaki dengan mata melotot gusar dan gerak-gerik lincah segera menegur, jadi kausi bunga latah jika kedatangan kalian untuk berkelahi, semua sudah menemukan sasaran yang tepat, sejak dibuat jengkel dan mendengkol di rumah lokesian tadi, Chong Hoa memang sedang bingung kemana harus melampiaskan rasa mendengkolnya, dia merasa kedatangan ke enam orang lelaki ini tepat waktu. Kawanan lelaki itu tertawa dingin, tampaknya mereka tidak pandang sebelah mata pun terhadap gadis ini. Sayang sekali kedatangan kami bukan untuk mencarimu berkelahi, bukan kami hanya berharap kau bersedia ikut kami pergi sejenak, A.A.I., Chong Hoa menghela napas panjang, agaknya dia merasa sangat kecewa. Kau jangan menganggap kami adalah manusia yang takut berkelahi kembali lelaki itu berseru keras, sayangnya tahu ke kami bersikeras ingin bertemu denganmu, memaksa kami harus membawamu pulang dalam keadaan hidup, jika sampai patah lengan atau kakinya, dia tentu akan merasa sangat tidak senang hati, siapa tahu ke kalian setelah bertemu nanti kau akan tahu sendiri, seorang lelaki di antaranya segera mengeluarkan secari kain hitam. Buat apa kain hitam itu tanya Chong Hoa. Kain hitam dipakai untuk menutup mata, tanggung tidak bakal bisa melihat apapun, mau dipakai untuk menutup mata siapa kau, jadi kalian tidak membiarkan aku mengetahui jalan kelihatannya kali ini kau lebih pintar, kalau aku menolak ditutup matanya atau menolak untuk pergi? Lelaki kekar itu tertawa dingin, mendadak dia mengayunkan tinjunya dan menghantam sebatang pohon besar yang tumbuh di tepi jalan. Keraak sebuah lubang besar segera muncul di atas dahan pohon itu. Lihai. Sungguh lihai seru Chong Hoa sambil bertepuk tangan. Lelaki itu mendengu sangkuh, sambil membelai tinjunya dia berkata lagi, kalau sudah tahu kelihayanku, lebih baik ikut saja dengan kami tanpa melawan, kepalanmu tidak merasa sakitannya Chong Hoa seakan menaruh perhatian. Lelaki itu nampak sangat bangga, terlihat seorang rekannya tidak mau unjuk kelemahan sendiri, mendadak dia berjongkok sambil melancarkan sebuah sapuan, sebuah bangku batu yang tertanam lebih kurang dua depa di atas tanah seketika terangkat berikut akarnya. Wow, hebat, hebat, kakinmu tidak sakit seru Chong Hoa seakan makin terkejut. Jika kau menolak untuk ikut pergi, kau yang bakal kesakitan, bahkan seluruh tubuhmu akan kesakitan, bagus sekali apa maksudmu berkata bagus sekali? Bagus sekali artinya sekarang aku sudah mempunyai alasan untuk berkelahi, begitu selesai dia berkata, tangan Chong Hoa sudah bekerja keras, sebuah jotosan menghancurkan hidung seorang lelaki, sebuah tamparan membuat rekannya kehilangan tujuh biji gigi, lalu sambil membalik tangan, sikutnya menghajar patah lima kerat tulang iga lelaki ketiga. Kakinya juga tidak tinggal diam, dengan satu tendangan dan menyepak tubuh seseorang hingga menggelinding bagaikan bola, rekan yang lain kena di jejak perutnya sampai terbongkok-bongkok tubuhnya lantaran kesakitan, bukan cuma tubuhnya yang terbungkuk, air mata, ingus serta keringat dinginnya ikut bercucuran keluar. Sisanya yang seorang hanya bisa berdiri kaku tanpa mampu bergerak, dia jadi kaku lantaran kaget bercampur ngeri, saking lemasnya seluruh tubuh sampai basah kuyuk oleh keringat. Chong Hoa mulai tertawa terkekeh-kekeh. Lelaki kekar itu pingin tertawa, namun tertawanya jauh lebih jelek ketimbang menangis. Aku rasa tertawamu merupakan tertawa paling jelek yang pernah kujumpai tahun ini, ujar Chong Hoa sambil menetapnya. Lelaki itu seketika terbungkam, tidak berani tertawa lagi. Apakah sekarang kalian masih ingin memaksaku untuk ikut pergi? Lelaki itu segera menggeleng, menggeleng kuat-kuat. Bagus sekali begitu mendengar perkataan tersebut, paras muka lelaki itu seketika berubah jadi pahit bagaikan buah paria. Kenapa kali ini kau tidak bertanya kepadaku? Bagus sekali itu apa artinya aku? Hamba, kau tidak berani bertanya. Lelaki itu segera mengangguk, mengangguk kuat-kuat. Tidak berani pun tidak bisa, mendadak Chong Hoa menarik wajahnya sambil melotot besar. Kalau tidak bertanya berarti ingin digebuk aku, terpaksa lelaki itu harus keraskan kepala dan bertanya dengan suara tergagap. Batitik bagus sekali itu apa artinya? Bagus sekali itu artinya sekarang aku sudah siap ikut kalian pergi, kata Chong Hoa tertawa. Ternyata Chong Hoa benar-benar menyingkap tirai kereta dan siap naik ke atas kereta itu, mendadak serunya lagi sambil berpaling, bawa kemari, aa, apanya yang bawa kemari lelaki itu terperanjat. Kain hitam itu, ye, aa, kain hitam yang berada dalam genggamanmu itu, kain untuk menutupi mata, lelaki itu segera menggunakan kain hitam itu untuk menutup matanya sendiri. Hei, kenapa kau menutup matemu sendiri? Bawa kemari, tutup mataku teriak Chong Hoa lagi. Lelaki itu jadi melongot, untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia tak tahu sebenarnya gadis ini orang gila atau orang goblok. Chong Hoa segera merampas kain hitam itu dari tangan lelaki tadi dan benar-benar ditutupkan ke atas matu sendiri, setelah itu dia melompat naik ke dalam kereta, duduk dengan santai dan menghela nafas panjang. Tampaknya menutupi matu dengan kain hitam memang enaknya luar biasa, gumamnya. Chong Hoa tidak edan, dia pun tidak goblok. Tapi jika orang lain ingin memaksanya untuk melakukan sesuatu, biar tubuhnya dilubangi 6-17 tempat pun dia tidak bakal mau melakukannya. Selama hidup dia hanya melakukan pekerjaan yang dia ingin lakukan dan senang melakukannya. Dia mau duduk di dalam kereta kuda itu karena dia merasa pekerjaan ini selain penuh kemistriusan juga sangat menarik. Maka sekarang, biar orang lain melarangnya ikut pun dia tetap memaksa akan ikut. Kereta bergerak sangat cepat, tiba-tiba dia teringat kembali dengan Chong Hoa Niat. Chong Hoa bukannya tidak pernah bertemu dengan orang-orang dari kalangan atas, dalam sepanjang hidupnya, tempat semegah dan semua apapun sudah pernah dia kunjungi. Maka sewaktu berada dalam kereta, dia pun mulai menduga-duga kereta itu akan membawanya menuju ke tempat macam apa. Padahal tempat seperti apapun sudah dia bayangkan semua, tapi dia tidak pernah menyangka akan tempat semacam ini. Mimpi pun dia tidak akan menyangka kalau kereta itu akan membawanya menuju ke tempat semacam ini, ketika angin berhembus lewat, kabut tebal berwarna abu-abu telah menyelimuti seluruh angkasa. Salju terasa dingin mempeku, kabut sangat tebal, di sebuah rumah yang terpencil tidak nampak seorang manusia pun, bahkan setan pun tidak kelihatan. Ternyata kereta itu membawa Chong Hoa menuju ke sebuah tanah pekuburan. Langit diselimuti warna putih kelabu, cahaya seng surya yang baru saja masih bersinar kini sudah bersembunyi di balik awan, yang nampak saat itu hanya selapis kabut yang amat tebal, apapun tidak terlihat. Perlahan-lahan Chong Hoa melepaskan kain hitam penutup matanya dan turun dari kereta, kendatipun apa yang kemudian terlihat membuat perasaan hatinya terkejut namun sekulung senyuman masih menghiasi bibirnya. Biarpun di hati kecilnya merasa ngeri bercampur seram, perasaan tersebut tak nanti akan diperlihatkan di wajahnya, siapapun itu orangnya, asal pernah mengalami kejadian seperti apa yang dia alami, sudah semestinya dia telah belajar bagaimana menyembunyikan setiap perubahan perasaan hatinya di dalam dasar hati yang terdalam. Angin yang berhembus di tanah pekuburan seolah jauh lebih dingin daripada di tempat lain, sedemikian dinginnya hingga mirip sebilah pisau, pisau tajam yang menyayat kulit wajah Chong Hoa, juga menyayat tanah. Pekuburan, menyayat batu nisan di depan gundukan tanah itu. Batu nisan ada yang sudah tumbang, ada pula yang sudah dilapisi salju tebal, membuat tulisan yang tertera di situ sama sekali tidak terbaca, siapa saja yang telah dikubur di tanah pekuburan itu? Tidak seorang pun yang menggubris, tidak seorang pun yang menaruh perhatian. Ketika mereka masih hidup dulu, orang-orang itu pun memiliki kebanggaan, kenistaan, kegembiraan dan kepedihan. Dan kini, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak satu pun yang dimilikinya lagi, lalu sebagai manusia hidup, buat apa mereka selalu mengingat semua kebanggaan, semua kenistaan, semua kegembiraan dan semua kepedihan? Chong Hoa menghela nafas panjang. Pada saat itulah dia seakan merasa lapisan kabut yang ada di hadapannya mulai menipis. Lamat-lamat dari balik lapisan kabut, dia menyaksikan ada tiga buah tenda besar yang didirikan di tengah tanah pekuburan itu. Bentuk tenda itu sangat aneh, berapa bagian mirip tenda peternak Mongol yang biasa digunakan di pinggir. Perbatasan, tapi berapa bagian mirip juga dengan tenda yang digunakan tentara. Di depan tenda itu terlihat seongguk api unggun. Tiga buah tenda dengan tiga ongguruk api unggun. Dengan sorot metu yang tajam Chong Hoa mengawasi ketiga buah tenda itu. Tiba-tiba dari tenda bagian tengah terlihat ada seseorang berjalan keluar. Orang itu adalah seorang kakek yang mengenakan baju berwarna hitam, seluruh tubuhnya dibungkus kain hitam, wajahnya sedingin salju dan rambutnya telah beruban, dalam genggamannya dia membawa selembar kartu undangan berwarna merah. Selangkah demi selangkah dia berjalan menuju ke hadapan Chong Hoa, lalu dengan sorot metu yang tajam mengawasinya. Hoa Toa Syo Chia Chong Hoa di sini ada selembar kartu undangan yang khusus dihantar kemari untuk mengundang Hoa Toa Syo Chia, ada orang mengundang aku makan benar, kapan sekarang? Di mana di tempat ini wah? Kalau begitu tidak usah repot-repot seru Chong Hoa sambil tertawa. Benar, memang tidak usah repot-repot, asal Hoa Toa Syo Chia maju berapa langkah saja ke depan, makakah sudah sampai di tempat tujuan, lalu siapa tuan rumahnya? Tuan rumah sudah menunggu, asal Hoa Toa Syo Chia masuk ke situ, kau pasti akan bertemu dengannya, kalau memang begitu, buat apa kau mesti mengirim surat undangan tata krama tidak boleh diabaikan, surat undangan itu penting, silaukan Hoa Toa Syo Chia menerimanya, sekali kakek berbaju hitam itu mengangkat tangannya, surat undangan itu pun perlahan-lahan melayang ke depan, melayang sangat tenang, sangat lambat, seakan-akan ada sebuah tangan tidak berwujud yang menyunggih di bawahnya dan dihantar ke depan. Chong Hoa tertawa, dia segera menerimanya, kemudian baru ujarnya hambar, Oha, rupanya kau sengaja datang kemari mengirim surat undangan. Karena ingin aku saksikan kehebatan tenaga Hikang Mohoa Toa Syo Chia mentertawakan, ternyata tuan rumah adalah Liyong Goh dari Kuontong. Liyong Goh duduk di atas kursi malas berlapis kulit macannya sambil menatap tajam wajah Chong Hoa, begitu tajam pandangan matanya seolah dia hendak membuat dua buah lubang di atas wajah gadis itu. Bahkan saat ini Chong Hoa sendiri pun merasa kalau di atas wajahnya telah bertambah dengan dua buah lubang. Selama hidup belum pernah dia saksikan sorot metu setajam ini, juga belum pernah berjumpa dengan manusia seperti ini. Dalam bayangannya, Liyong Goh dari Kuontong tidak seperti ini. Lalu seperti apakah Liyong Goh dari Kuontong? Dia pasti tinggi besar, sangat berwibawa, sangat kekar berotot, mungkin rambutnya sudah beruban namun pinggangnya pasti masih tegak dan seluruh stoia, tampangnya mirip dengan dewa penjaga pintu yang sering dilihatnya dalam lukisan. Suaranya sewaktu berbicara pun pasti senyaring genta, yang dapat membuat kendang pelingamu terasa sakit, apalagi jika dia sudah naik pitam, care yang terbaik adalah menyingkir sejauh-jauhnya dari orang tersebut. Chong Hoa benar-benar ingin sekali melihat tampang wajahnya ketika sedang marah, ingin mendengar rauman teriakannya sewaktu naik pitam. Sayang apa yang dia bayangkan semuanya keliru besar. Begitu berjumpa dengan Liyong Goh, dia segera tahu bahwa tidak gampang untuk membuat naik pitam orang semacam ini. Hanya orang yang tidak pernah naik darah merupakan manusia yang betul-betul sangat menakutkan. Paras mukanya pucat pasi, rambutnya jarang, kunisnya kelimis, tapi semuanya terawat dan ditata sangat rapi dan bersih, sepasang tangannya juga terpelihara dengan baik, membuat orang lain susah untuk percaya kalau tangan semacam ini pernah digunakan untuk membunuh banyak orang. Sama seperti ada sementara orang desa yang tidak percaya kalau pelacun pun dulunya pernah jadi gadis perawan. Pakaian yang dia kenakan sangat sederhana, karena dia sendiri pun tahu, tanpa mengenakan baju mewah, perhiasan mahal, intan permata, mutu manikam pun orang sudah tahu kalau dia kaya raya dan berstatus sosial tinggi. Di dalam tenda yang amat besar itu suasana terasa amat sepi, kecuali Chong Hoa dan Liyong Ngo, tidak ada orang ketiga yang ikut hadir di situ. Sudah cukup lama Chong Hoa masuk ke dalam tenda, namun dia hanya mengucapkan empat patah kata, aku adalah Chong Hoa sebaliknya tak sepatah katapun yang diucapkan Liyong Ngo, bila berganti orang lain, dia pasti menganggap orang ini tidak mendengar perkataannya tadi. Tapi Chong Hoa sama sekali tidak berpikir begitu. Ada semacam orang yang selamanya tidak pernah salah bicara, jelas dia termasuk manusia macam ini, anehnya, justru manusia semacam inilah yang sering salah berbicara. Sepuluh laksa patah kata namun dia tetap menganggapnya benar. Chong Hoa tahu, dia pasti sedang mengambil sikap sebelum akhirnya buka suara, maka dia menunggu. Menunggu dalam posisi berdiri. Mendadak Liyong Ngo menggerakkan jari tangannya menunjuk ke arah sebuah bangku beralas kulit serigala yang berada di hadapannya. Duduk lalu dia menuding lagi ke arah sebuah poci arak yang ada di atas meja kecil. Arak Chong Hoa menuang secawan dan langsung diteguk hingga habis. Liyong Ngo mengangkat juga cawan porselen di hadapannya dan pelan-pelan meneguk satu tegukan, lalu dia alihkan sorot matanya yang tajam menatap wajahnya. Apakah kau tahu, siapa aku memangnya di kolong langit terdapat Liyong Ngo lebih dari satu sahut Chong Hoa sambil tertawa. Kau tidak takut kenapa aku harus takut suara Chong Hoa semerdu burung nuri, apalagi kau yang mengundangku kemari, aku adalah tamu, mana ada cuan rumah membunuh tamunya sudah tahu kenapa ku undang kau datang kemari. Masalah Chong Hoa niat balik bertanya. Perlahan-lahan sorot metal Liyong Ngo yang tajam mulai melemah, tapi dia masih menatap gadis itu tanpa berkedip. Aku suka orang yang berterus terang, aku pun suka orang pintar, kebetulan kau memiliki keduanya, Terima kasih bolehkah aku berjumpa dengannya tidak boleh kenapa sebab aku sendiri pun tidak tahu berada di mana dia sekarang kembali berkilat sorot metal Liyong Ngo, bahkan lebih tajam dari sebilah golok. Bukankah kau yang membawanya keluar dari penjara bawah tanah tegurnya? Benar apakah dia yang membawamu ke kota Sei Cutin ternyata kota di mana Chong Hoa niat lenyap bernama Sei Cutin? Benar, lantas kenapa kau masih mengatakan tidak tahu dia berada di mana sekarang? Sebab setibanya di kota Sei Cutin, dia telah diculik orang, siapa yang telah menculiknya perkumpulan naga hijau? Perkumpulan naga hijau benar Chong Hoa mengangguk. Kembali Liyong Ngo menatapnya tanpa berkedip, dia seakan sedang memeriksa apakah jawaban dari Chong Hoa itu jujur. Chong Hoa balas menatapnya, sikap maupun gerak-geriknya sangat tenang. Ketiga buah tenda raksasa itu didirikan persis di tengah tanah pekuburan liar itu. Kini langit semakin kelam, awan kehuah menyelimuti seluruh bumi. Lama sekali Liyong Ngo mengawasi wajah Chong Hoa, berapa saat kemudian dia baru mengambil cawan kemalanya dan pelan-pelan menghirup setegukan arak. Perkataanku sulit untuk dipercaya orang lain, katanya, tapi aku percaya apa yang kukatakan memang kejadian yang sesungguhnya, kini Liyong Ngo membuang pandangan matanya ke tempat kejauhan, katanya kemudian, tampaknya pertarunganku melawan perkumpulan naga hijau sudah tidak terlakan lagi, bagaimana kalau kau tunggu sampai aku selesaikan dulu perhitungan hutang-priutangku dengan mereka kemudian baru bertindak kau juga ingin bertarung melawan perkumpulan naga hijau bukan ingin, tapi pasti tukas Chong Hoa, mereka telah melarikan Chong Hoa niat persis di hadapanku, jelas tindakan mereka sama sekali tidak memberi muka kepadaku, mana mungkin aku bisa berpeluk tangan dan menyudahi begitu saja peristiwa ini bila kau masih ingin hidup berapa tahun lebih lama, lebih baik kurungkan pikiran seperti itu, maksudmu, kung fuku masih belum memadai benar, HMM kontan Chong Hoa tertawa dingin. Tahun ini berapa usiamu mendadak Liyong Ngo bertanya lagi. Walaupun Chong Hoa tidak tahu apa maksudnya menanyakan soal umur, tapi jawabnya juga, 20 tahun, sejak usia berapa kau berlatih silat? 3 tahun? Itu berarti kau baru 17 tahun berlatih silat, mana mungkin bisa menandingi kemampuan perkumpulan naga hijau sekalipun baru belajar silat selama 1 hari, aku tetap akan menantang perkumpulan naga hijau untuk bertarung habis-habisan, bagus! Punya nyali, punya semangat mendadak Liyong Ngo mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring. Di tengah gelap tertawanya yang keras, tiba-tiba tubuhnya melambung ke tengah udara, tubuhnya melayang seolah ada tangan tak nampak yang sedang mengangkat dan menahan tubuhnya di tengah udara. Tanpa sadar Chong Hoa bangkit berdiri, dia kenali gerakan jurus ini sebagai Tian Liyong Ngo si, 5 gerakan naga langit, yang sering didengarnya. Gerakan pertama Tian Liyong Sintian, naga mendekam terbang ke langit. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau ternyata di kolong langit ada orang yang bisa menguasai ilmu meringankan tubuh sedemikian sempurna. Mendadak terdengar Liyong Ngo berseru lagi, hati-hati jalan darah Ching Leng Hiat kiri dan kananmu, jalan darah Ching Leng Hiat berada sepertiga di dalam tekukan ketiak orang, jika tertotok maka sepasang lengannya sama sekali tidak mampu diangkat, tapi pabila kau tidak mengangkat sepasang lenganmu, mustahil orang lain akan menotok kedua buah jalan darahmu itu. Chong Hoa tertawa dingin, pikirnya, sekalipun aku bukan tandinganmu, tapi bila ingin menotok jalan darah Ching Leng Hiat ku, jangan harap bisa kau lakukan dengan gampang, dia memutuskan dalam keadaan seperti apapun, dia tidak akan mengangkat sepasang lengannya. Dengan status dan kedudukan Liyong Ngo dalam dunia persilatan, setelah mengatakan akan menotok jalan darah Ching Leng Hiatnya, tidak nanti dia akan menyerang bagian lain. Diiringi deruan angin kencang tau-tau Liyong Ngo sudah tiba di hadapan Chong Hoa, deruan angin dasyat membuat pakaian yang dikenakan berkibar kencang. Buru-buru gadis itu memutar tubuhnya, baru saja dia ingin menggunakan gerakan tersebut untuk memunahkan kekuatan yang tiba, mendadak tangan kanan Liyong Ngo sudah ditebas ke jalan darah Ching Leng Hiat di bahu kiri kanannya. Plaak, Plaak tau-tau kedua lengan tersebut sudah tidak sanggup diangkat kembali. Entah sejak kapan Liyong Ngo sudah berbaring lagi di atas ranjang empuknya, dia masih kelihatan santai, seolah belum pernah menggerakkan tubuhnya. Merah padam selembar wajah Chong Hoa saking jengkelnya, dengan lantang teriaknya, Jalan darah yang kau totok itu jalan darah Cian Cing Hiat, bukan Cing Leng Hiat. Tidak usah kau jelaskan, masa aku tidak bisa membedakan mana jalan darah Cian Cing Hiat, mana Cing Leng Hiat. Hei, janjimu bisa dipercaya tidak kapan aku mengatakan akan menotok jalan darah Cing Leng Hiatmu. Tadi jelas kau mengatakan begitu, aku hanya suruh kau menaruh perhatian, jika sedang bertarung melawan orang, setiap jalan darah di tubuhmu harus kau perhatikan dengan seksama, kira bicara Liyong Ngo seperti seorang guru sedang memberi nasihat kepada muridnya, apalagi ilmu silat memang digunakan untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Selain cekatan, otak juga harus mencer, karena tidak bisa menotok jalan darah Cing Leng Hiatmu, tentu saja aku harus menotok jalan darah Cian Cing Hiatmu, setelah meneguk secawan arak, kembali lanjutnya, hasilnya toh sama saja, kedua lenganmu sudah tidak bisa digerakkan lagi, buat apa aku mesti susah-susah. Mengarah jalan darah Cing Leng Hiatmu. Kalau teori semacam ini saja tidak kau pahami, biar harus berlatih 170 tahun lagi pun, jangan harap kau bisa menjadi seorang jagoan tangguh, saking mendongkolnya Cong Hoat tidak sanggup mengucapkan perkataan apapun. Kenapa? Kau tidak puas tentu saja tidak puas, jawab Cong Hoat sambil menggigit bibirnya. Baik, tampak dia mengayunkan tangannya, entah benda apa yang disambitkan keluar, tahu-tahu jalan darah Cing Leng Hiat di tubuh Cong Hoat sudah kena ditimpu. Cong Hoat segera merasakan ada segulung kekuatan muncul dari dadanya dan menyebar keempat anggota tubuhnya, dalam waktu singkat kedua lengannya sudah dapat digerakkan lagi. Menimpuk udara menghajar jalan darah merupakan ilmu silat langka yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan, sungguh tidak disangka Liong Ingo bahkan bisa menggunakan ilmu menimpuk udara membebaskan jalan darah. Baru saja Cong Hoat dapat menggerakkan kedua lengannya, mendadak kembali terasa segulung angin hangat berhembus lewat jalan darah Cing Leng Hiat di. Kiri kanan ketiaknya mendadak jadi kaku dan kedua lengan tersebut kembali jadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Ketika berpaling ke arah Liong Ngo, tampak dia sudah berbaring kembali di tempat semula, sikapnya tetap amat santai. Cong Hoat menengok sekejap ke arahnya, mendadak dia tertawa tergelak. Apalagi yang kau tertawakan Liong Ngo tampak melengak. Aku sedang menertawakan ilmu silatmu, ilmu silatku tidak bagus-bagus, Bagus sekali sahut Cong Hoa sambil tertawa, tapi sayang, biarpun pemimpin perkumpulan Naga Hijau memiliki kungfu sepuluh kali lipat lebih lihai dari kungfumu pun, aku tetap akan pergi mencarinya, kau tidak takut mati takut, takut setengah mati. Cuma, takut adalah satu persoalan, mencari balas adalah persoalan lain, jadi kau tetap nekat akan pergi mencarinya benar, cerita tentang opium. Di sudut timur laut pesanggerahan pengobatan Coang Sin Iehek terdapat sebuah bangunan rumah, biasanya jarang ada orang yang muncul di situ. Penghuni pesanggerahan pengobatan sebisa mungkin tidak berjalan menuju ke rumah tersebut, bila perlu pun biasanya akan muncul dengan terburu-buru, begitu selesai dengan tugasnya tergesa-gesa pula pergi meninggalkan rumah itu. Rumah itu hanya diurus seorang kakek yang tuli lagi bisu, penghuni pesanggerahan memanggilnya paman bisu. Di atas pintu rumah tergantung sebuah papan nama, di atas papan itu tertera tiga huruf besar, tai penguh, rumah ketenangan aman. Tempat itu memang selalu aman, karena orang yang dikirim ke tempat itu biasanya memang aman-aman saja, mereka jarang ribut, jarang berkelahi, juga tiada luapan perasaan maupun napsu. Orang mati memang tidak pernah ribut, tidak pernah berkelahi, mereka pun tiada luapan perasaan maupun napsu. Oleh sebab itu orang mati selalu aman, selalu damai dan tenang. Yang dimaksud rumah ketenangan tidak lain adalah ruangan untuk meletakkan layon orang yang telah mati. Bab 12. Jenasah Tu Bu Heng, Un Hwe E Sian Seng serta Lan It Cheng semuanya disimpan dalam ruangan itu. Paman bisu dengan membawa segenggam hiu yang sudah disulut berjalan masuk ke dalam rumah ketenangan. Biarpun waktu itu masih pagi hari, namun suasana dalam rumah ketenangan terasa dingin menyeramkan, cahaya di situ pun terasa sangat redup. Bila kelewat lama berada dalam ruangan itu, meski kau kenakan pakaian tebal 10 lapis pun, sepasang kakimu tetap akan gemetaran. Paman bisu hanya mengenakan satu setel pakaian kasar, dia berjalan masuk ke dalam ruangan dan terlihatlah tubuh Tu Bu Heng, Un Hwe E Serta Lan It Cheng dibaringkan di atas sebuah altar yang berbentuk panjang. Tanpa perubahan mimik muka Paman bisu menancapkan dua batang hiu di ujung kaki Lan It Cheng, kemudian menuju ke depan Tu Bu Heng dan menancapkan lagi dua batang hiu. Menanti dia sudah menancapkan dua batang hiu di depan Un Hwe E Sian Seng, dengan tanpa perubahan mimik muka Paman Bisu berlalu dari situ. Enam batang hiu di depan tiga sosok tubuh manusia, perlahan-lahan mengepulkan asapnya ke udara. Sekalipun semasa hidup kau adalah seorang enghiong atau seorang hohan atau bahkan seorang pengemis, pembesar atau rakyat jelata, setelah mati, semuanya adalah sama. Yang diperoleh waktu itu hanya dua batang hiu serta sebuah gundukan tanah pekuburan. Oleh sebab itu buat apa hidup sebagai manusia harus berpikiran picik dan berhati sempit. Di tengah keheningan dan suasana seram yang menyelimuti rumah ketenangan, mendadak terdengar suara gemerutuk yang sangat perlahan bergema memecahkan keheningan. Menyusul suara tersebut, altar panjang jang dipakai untuk membaringkan tubuh Un Hwe E tiba-tiba tenggelam ke bawah. Tidak selang berapa saat kemudian tubuh Un Hwe E sudah sama sekali tenggelam ke bawah tanah dan tidak terlihat lagi. Kemana perginya tubuh Un Hwe E? Di dalam rumah yang amat tenang ini, mengapa bisa terjadi peristiwa seperti ini? Kalau orangnya sudah mati, apa mungkin jenazahnya masih punya nilai untuk dipergunakan lagi? Kenapa? Jenazahnya amblas ke bawah? Apakah di bawah sana masih terdapat rahasia lain? Kalau memang ada rahasianya, rahasia macam apakah itu? Di bawah sana memang ada rahasia, semacam rahasia yang bisa membuat orang tidak percaya. Ternyata di bawah rumah ketenangan masih terdapat sebuah ruangan lagi yang aneh sekali bentuknya. Di dalam ruangan itu pun terdapat sebuah altar panjang, altar itu bukan terbuat dari kayu melainkan dibuat dari besi putih. Di sisi altar panjang yang terbuat dari besi putih itu terdapat pula berapa buah meja kecil yang terbuat dari besi putih juga. Di atas meja kecil tersedia aneka macam benda yang aneh, ada pisau kecil, ada penjepit, ada teng, ada kapak kecil juga ada gerdaji kecil, anehnya di situ pun terdapat gunting, jarum dan benang. Di atas meja kecil yang lain terletak aneka macam botol dan guci kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, bulat, gerdaji bahkan ada botol-botol berbentuk aneh. Di dalam aneka botol itu tersimpan aneka macam cairan yang berwarna-warni. Biarpun ruangan itu terletak di bawah tanah, namun suasananya jauh lebih benderang ketimbang ruang atas, di sekeliling tempat itu tergantung berapa buah. Lampu kristal. Selain itu terendus pula bau semerbak obat-obatan yang amat tebal. Tubuh Aun Hue yang barusan amblas dari ruang atas, kini berbaring membujur di atas saltar panjar terbuat dari besi putih itu. Apa kegunaan ruangan ini? Kenapa terdapat begitu banyak barang aneh di situ? Di seteliling ruangan tidak tampak jendela, juga tak nampak pintu. Pada saat itulah dari dinding ruangan sebelah kiri mendadak muncul sebuah pintu. Pintu itu muncul dari balik dinding, ketika lapisan dinding bergerak naik ke atas maka muncullah sebuah lubang pintu di situ. Menyusul kemudian tampak seseorang berjalan keluar dari balik pintu. Hang Cho An Sin dengan mengenakan baju panjang berwarna hijau rumput dan menutup lubang hidung dan mulutnya dengan secari kain berwarna hijau pula berjalan keluar dari pintu dan mendekati altar tersebut. Rambutnya tampak ditutup juga dengan kain hijau, bahkan tangannya mengenakan sarung tangan yang tembus pandang. Perlahan-lahan dia menghampiri altar itu, wajahnya serius namun tidak menutup rasa girangnya yang meluap, dia menatap tubuh Unhue tanpa berkedip. Dia mulai melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Unhue, tidak selang berapa saat kemudian Unhue sudah berada dalam keadaan telanjang bulat. Hang Cho An Sin mengeluarkan sebilah pisau kecil, kemudian dengan menggunakan tangan yang lain dia mulai menekan perut jenazah itu. Ketika dia sudah puas menekan, pisau kecilnya baru mulai digunakan untuk membelah perut Unhue. Biarpun pisau itu kecil namun tajamnya luar biasa, tanpa mengeluarkan banyak tenaga dia sudah membelah perut Unhue hingga terbelah lebar. Hang Cho An Sin meletakkan kembali pisau kecilnya, lalu mengambil sebuah tank dan mulai menjepit usus yang ada di dalam perut, tangan yang lain mengambil gunting dan dia mulai memotong usus tersebut. Usus yang sudah tergunting dia masukkan ke dalam sebuah kotak bulat yang berisi cairan berwarna merah. Tidak sampai setengah jam kemudian, seluruh isi perut Unhue sudah dikeluarkan oleh Hang Cho An Sin dan masing-masing dimasukkan ke dalam pelbagai tempat yang berbentuk aneh itu. Setelah itu dia baru menghembuskan napas panjang, dengan perasaan puas ditatapnya kotak-kotak berisi isi perut tadi. Hang Cho An Sin berjalan ke depan sebuah lampu kristal, menekan sebuah tombol pada lampu tadi dan dari sisi lentera itu pun muncul sebuah lemari. Di dalam almari itu tersimpan puluhan buah kotak kecil, Hang Cho An Sin mengambil sebuah kotak yang berisi bubuk berwarna coklat dan segera dituang ke dalam perut Unhue. Kemudian setelah menyimpan kembali kotak kecil itu, dia mengambil jarum dan mulai menjahit bekas luka di perut itu. Gulungan kain perban berada di sebuah tongkat yang lembut lagi panjang, Hang Cho An Sin menarik ujung perban itu kemudian mulai membungkus kaki Unhue dengan kain perban itu. Tidak selang berapa saat kemudian seluruh tubuh Unhue sudah terbalut oleh kain perban itu hingga keadaannya mirip dengan sebuah mumi. Kembali Hang Cho An Sin memutar sebuah lampu lentera, lagi-lagi dari balik dinding muncul sebuah almari besar. Dari balik almari yang besar itu Hang Cho An Sin mengeluarkan sebuah peti sebesar tubuh manusia, membuka penutupnya, membopong tubuh Unhue dan memasukkan ke dalam peti. Setelah merapatkan kembali peti itu, Hang Cho An Sin baru memberi tanda di atas peti itu dengan nomor urut serta tanggal. Peti itu bernomor 73 dan tertanggal bulan 10 tanggal 5. Bulan 10 tanggal 5 adalah hari ini. Lantas nomor 73 melambangkan apa? Apakah mayat ke-73 yang diotopsi olehnya? Atau akan disimpan selama 73 hari? Kini peti panjang itu sudah diletakkan kembali di tempat semula. Hang Cho An Sin memandang sekejap sekeliling tempat itu, ketika merasa puas dia baru membalikan tubuh sambil memutar lampu lentera yang lain. Kembali muncul sebuah pintu rahasia, dengan tubuh yang penat dia berlalu dari situ, perlahan-lahan bayangan tubuhnya lenyap di balik kegelapan. Walaupun hari ini tidak nampak cahaya matahari, namun udara tidak sedingin kemarin. Pakaian yang dikenakan Tai Tian jauh lebih sedikit dibandingkan kemarin. Saat ini dia sedang duduk saling berhadapan dengan Hang Cho An Sin. Di antara kedua orang itu dipisahkan sebuah meja besar, sebuah meja yang berbentuk melengkung. Meja itu terbuat dari kayu wangi, besar lagi bagus ukirannya, dalam sekilas orang akan tahu kalau meja tersebut tidak ternilai harganya. Ruangan ini digunakan Hang Cho An Sin sebagai ruang kerja, biasanya di situ juga dia menerima kunjungan tamu agung. Sudah diketahui racun penyebab kematian tubuh yang sekalian Tai Tian membuka pembicaraan. Di dekat negara kita terdapat sebuah wilayah yang disebut orang segitiga emas, di tempat itu dihasilkan sejenis tanaman yang disebut bunga opium. Hang Cho An Sin menjelaskan, mereka menyebutnya sebagai buah kejahatan. Bunga opium merupakan sejenis bahan obat yang sangat aneh, bila kadar penggunaannya sedikit dia akan menjadi obat yang mustajab, dapat mencegah kau kesakitan, tapi bila kau gunakan dalam kadar banyak, maka bibit bencana segera akan menempel di tubuhmu, kau akan selamanya diperbudak obat-obatan sampai akhirnya mati secara mengenaskan, jadi tubuh Heng dan Unhue tewas karena bunga opium itu tanya Tai Tian. Benar Hang Cho An Sin membenarkan. Mereka menelannya sendiri? Atau dipaksa orang semuanya bukan, perlahan Hang Cho An Sin mengalihkan pandangan matanya ke tempat kejauhan, nada suaranya pun seolah datang dari tempat yang jauh. Pengaruh bunga opium yang menyerang mereka bukan lewat makanan, tapi melalui semacam hawa tubuh, hawa tubuh. Benar, hawa tubuh yang menyusup masuk melalui pori-pori kulit, kemudian tanpa disadar mereka keracunan dan mati, maksudmu bunga opium itu diolah menjadi semacam hawa tubuh, kemudian menyebarkan hawa tersebut di udara, asal ada orang tersentuh hawa beracun itu maka serbuk racun akan menembusi pori-pori badan dan menyebabkan kematian benar, siapa yang memiliki kepandayan sehebat itu, dapat mengubah racun itu menjadi sejenis hawa tubuh. Anda pernah dengar tentang bubuk pemabuk nggemasan bubuk pemabuk nggemasan seru taitian, obat yang dibuat dari resep rahasia Hoa Tuyo? Bukankah setelah kematian Hoa Tuyo, resep itu turut lenyap tapi ada seseorang yang bertekad akan mempelajari kembali resep rahasia itu, dia telah menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajarinya, bukan saja telah memburu pelbagai rumput obat yang ada di kolong langit, bahkan tidak segan menggunakan istri dan putrinya sebagai kelinci percobaan, dia berhasil? Betul, dia berhasil, Hang Cho An Sin mengangguk, tapi putrinya telah menjadi buta sementara istrinya Edan, dari balik kelopak mata Hang Cho An Sin seakan terlintas perasaan yang sendu, lanjutnya, konon putranya menjadi orang pertama yang berkorban karena terkena bubuk racun nggemasan itu, siapakah orang itu? Dari marga apa aku kurang tahu, tapi menjelang dia terjun ke sungai untuk bunuh diri, resep rahasia ini telah dia wariskan kepada seseorang, dia melompat ke sungai, bunuh diri tanya taitian terperanjat. Seandainya bini dan putrimu berubah jadi seperti mereka, aku yakin kau pun akan terjun ke sungai untuk bunuh diri, taitian berpikir sebentar kemudian mengangguk tanda setuju, tanyanya lagi, resep rahasia itu dia wariskan kepada siapa seseorang dari marga To'an, bernama To'an Capsa, To'an Capsa dia memiliki 13 bilah pisau, semuanya merupakan pisau menolong nyawa. Aneh, kenapa belum pernah aku dengar tentang orang ini sebab selama Yan Capsa masih hidup, dia tidak akan berani tampilkan diri, maksudmu Tohmiya si pencabut nyawa Yan Capsa benar Yan Capsa sudah mati, kenapa To'an Capsa belum berani menongolkan diri karena To'an Capsa pun sudah mati, To'an Capsa sudah mati, taitian semakin tercengang, siapa yang telah membunuhnya Yan Capsa, ah ah ah, makin bicara semakin membingungkan, bukankah To'an Capsa selalu bersembunyi dari Yan Capsa? kenapa dia malah mati di tangan Yan Capsa? karena To'an Capsa adalah Yan Capsa, matahari telah condong ke barat, seng surya nampak sangat merah. Aneka bunga dalam pesanggerahan pengobatan sedang mekar dan menyiarkan bau harum semerbak, membuat suasana di senja itu nampak lebih cantik menawan. Sesaat menjelang tibanya kegelapan yang mencekam seluruh jagad, langit selalu meninggalkan. Secercah sinar yang amat terang, seakan seperti orang yang menjelang kematiannya, dia akan selalu tampil lebih bijak, lebih pintar dan lebih segar. Itulah kehidupan. Bila kau benar-benar memahami arti dari hidup maka banyak kesedihan bisa kau abaikan, hidup pun akan bertambah senang dan bahagia. Tiba-tiba sorot metel, tajam berkilat dari balik metel, Taitian, dia menghembuskan napas panjang dan bergumam, mengerti aku sekarang, mengerti aku sekarang, aku tahu, kau pasti mengerti kata Hang Coan Sin pula sambil menghela napas panjang. Bila seseorang ingin menjadi seorang pendekar pedang yang sejati, dia harus tidak punya perasaan, kata Taitian, tapi orang itu sebelum melompat ke sungai untuk bunuh diri telah menyerahkan rahasia pertabibannya kepada dia, hal ini sama artinya dia telah menanamkan bibit perasaan di hatinya, Hang Coan Sin setuju dengan pandangan itu, karenanya dia manggut-manggut. Oleh sebab itulah muncul manusia yang bernama Tuan Capsa. Yang Capsa gemar membunuh orang, sementara Tuan Capsa gemar menolong orang. Dua orang dengan karakter yang bertolak belakang, tidak heran kalau Tuan Capsa selalu harus menghindari Yang Capsa. Betul pertarungan antara Yang Capsa melawan Sam Sawya Chias Yauhang harus tetap diselenggarakan, kembali Taitian memandang ke tempat kejauhan, dalam pertarungan itu Chias Yauhang terkena racun, sebetulnya racun itu susah dipunahkan, tapi Tuan Capsa telah selamatkan jiwanya, padahal hanya bubuk enggemasan yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa Sam Sawya. Aku dengar ilmu pedang paling lihai yang dimiliki Yang Capsa bukan Tohmiya Capsa Kiam, 13 jurus pedang pencabut nyawanya, melainkan perubahan ke-15 yang ada di luar 13 jurus pedangnya itu, kata Taitian lagi. Konon jarang ada yang mampu menghindarkan diri dari serangan mautnya itu, apakah Sam Sawya sendiri pun tidak mampu tidak mampu, tapi dia tidak menggunakan jurus serangan andalannya untuk membunuh Sam Sawya jika dia gunakan jurus serangan tersebut, dapat dipastikan Sam Sawya akan segera tewas, Taitian menghela nafas panjang, sayang hingga detik terakhir, dia tidak sanggup menggunakan jurus serangan itu lagi. Kenapa karena dia sudah kehilangan hawa napsu untuk membunuh, bukankah Yang Capsa sangat bernapsu ingin membunuh Sam Sawya? Kenapa sampai detik yang terakhir justru dia kehilangan napsu untuk membunuh karena Tuan Capsa pernah selamatkan nyawa Sam Sawya, sekalipun antara Tuan Capsa dan Yang Capsa merupakan watak dua orang manusia yang bertolak belakang, tapi bibit perasaan yang tertanam dalam hatinya sudah mulai tumbuh sebagai kecamba, jika kau pernah selamatkan nyawa seseorang, maka sulit bagimu untuk melakukan pembunuhan, kata Hang Co An Sin, sebabkah sudah mempunyai perasaan terhadap orang yang pernah kau tolong itu? Betul Taitian Manggut-Manggut, perasaan semacam ini memang sulit diterangkan dengan perkataan, karena hanya manusia yang bisa merasakan perasaan seperti itu. Justru karena hanya manusia yang bisa merasakan maka manusia tetaplah manusia, sekalipun Yang Capsa tidak tega membunuh Sam Sawya, dia sendiri toh tidak perlu harus mati. Sebetulnya aku sendiri pun tidak mengerti kenapa dia harus mati dan sekarang kau telah memahaminya? Waktu itu, meski di hati kecilnya dia tidak ingin membunuh Sam Sawya, namun pikirannya sudah tidak mampu mengendalikan pedang yang berada dalam genggamannya, kata Taitian, karena kekuatan yang timbul pada pedangnya merupakan suatu kekuatan yang tidak mungkin bisa dikendalikan oleh manusia manapun, asal dilancarkan, pasti ada orang akan mati di ujung pedangnya, setiap manusia pasti pernah menghadapi sebuah persoalan yang diri sendiri pun susah mengendalikan, diri sendiri pun susah memahaminya. Karena di dunia ini memang terdapat suatu kekuatan misteri yang sukar dikendalikan oleh kekuatan manusia. Sebetulnya yang ingin dia musnahkan bukan diri sendiri, melainkan pedangnya, Taitian melanjutkan. Bukankah pedang itu merupakan ilmu pedang yang tiada duanya di kolong langit, ilmu pedang yang sudah mencapai tingkatan kesempurnaan? Kenapa dia ingin memusnahkannya? Karena secara tiba-tiba dia menjumpai bahwa yang didatangkan pedang tersebut hanya kepunahan dan kematian, dia tidak ingin membiarkan ilmu pedang semacam ini tetap berada di dunia ini, dia tidak ingin menjadi manusia paling berdosa dalam dunia perselatan. Tapi, bukankah perubahan serta kekuatan yang ditimbulkan pedang tersebut sudah tidak bisa diakendalikan lagi? Kata Hang Coan Sin. Ya, kondisinya saat itu seperti seseorang yang memelihara seekor ular, tiba-tiba diketahui olehnya bahwa ular tersebut ternyata seekor ular berbisa, sekalipun melingkar di tubuhnya namun tak mau mentaati perintahnya, bahkan mau dibuang ke tanah pun susah dilepaskan, akhirnya dia pun hanya bisa menunggu sampai ular berbisa itu menggigitnya, menghisap darahnya dan merenggut nyawanya, sekilas perasaan duka melintas di balik metel, tai tian, terusnya, oleh sebab itu terpaksa dia harus memusnahkan diri sendiri, yaa, sebab nyawa dan tubuhnya telah melebur jadi satu dengan ular berbisa itu, karena ular berbisa tersebut tidak lain adalah inti kekuatan yang dimiliki dalam tubuhnya, maka bila ingin memusnahkan ular berbisa itu, dia harus memusnahkan dulu diri sendiri. Peristiwa semacam ini selain tragis juga sangat mengerikan, dipenuhi pelbagai misteri dan teror namun mengandung juga makna serta falsafah yang tinggi. Biarpun sekilas pandang cerita ini kelewat tak masuk di akal, namun sesungguhnya merupakan sebuah kenyataan, tidak ada orang yang bisa memastikan keberadaannya. Pendekar pedang yang termasuhur di seantara jagat yang Capsa telah menghabisi nyawa sendiri, oleh sebab itu toan Capsa pun ikut mati. Jurus pedang pencabut nyawa yang diciptakan yang Capsa pun turut musnah bersama kematiannya, resep mestikang gomasan pun ikut lenyap bersama kematian toan Capsa. Beginilah kehidupan seorang manusia. Manusia memang hidup dalam suasana serba salah, antara memperoleh dan kehilangan selalu susah dijelaskan secara nyata. Jago pedang kenamaan memang sudah lenyap, namun pedangnya masih utuh. Bagaimana dengan ilmu pertabiban? Bagaimana dengan resep mustajab? Apakah bubuk nggomasan diolah dari sari bunga opium? Tanya Taitian kemudian sambil menatap tajam wajah Hang Coan Sin. Benar jago pedang telah mati, ilmu pedang telah punah, resep nggomasan juga telah kembali ke bumi, siapa pula yang kini mulai berusaha menggalinya kembali? Tidak menanti Hang Coan Sin menanggapi, kembali Taitian melanjutkan, apakah sejarah akan terulang kembali? Haruskah ada bini yang jadi gila, anak? Perempuan yang jadi kalap sebelum resep obat itu berhasil tercipta entahlah titik. Hingga saat ini tidak seorang manusia pun dapat menjawab pertanyaan itu. Daun berguguran di terpah hembusan angin yang dingin. Mengawasi daun yang berguguran, Taitian tampak masgul dan murung. Andai kata orang mati masih bisa merasakan, saat ini apakah yang Capsa akan berpikir lebih baik dia yang hidup dan membiarkan Sam Soya yang mati gumam Hang Coan Sin seorang diri? Pertanyaan semacam ini pun tidak ada yang bisa menjawab. Angin musim gugur berhembus kencang, perasaan hati Hang Coan Sin terasa murung dan bergelombang seakan terhembus oleh angin. Benarkah yang Capsa bisa mati tanpa menyesal? Benar jawab Taitian. Kau yakin nular beracun yang telah membunuh dirinya, tidak akan hidup lagi di tubuh orang lain bisa? Mungkin juga tidak bias. Jawaban macam apa itu bila di kolong langit saat ini masih ada orang yang mampu menggunakan jurus pedang tersebut? Orang itu sudah pasti Sam Soya, oleh sebab itu ketika mata pedang menggorok-enggorokan yang Capsa, sorot matanya sudah tidak memperlihatkan lagi perasaan takut dan ngeri. Saat itu sorot matanya berubah jadi tenang sekali, kata Hang Coan Sin sambil memandang ke tempat kejauhan, karena dia telah menanamkan bibit ular beracun itu di dalam hati Sam Soya, bibit yang ditanam itu suatu saat pasti akan tembuh, bila saatnya telah tiba maka ular beracun itu pun akan bangkit dan hidup kembali. Mungkinkah ular berbisa itu akan tumbuh dan hidup dalam tubuh Sam Soya? Kalau memang hingga detik terakhir yang Capsa enggan membunuh Sam Soya yang pernah ditolongnya, mengapa dia justru menanamkan bibit tersebut di dalam hati Sam Soya? Kenapa?